Dimana perkara seperti ini sesuatu yang luar biasa kita lihat di dunia Seakan-akan pacaran itu lumrah Padahal pacaran itu sama dengan zina Bagaimana tidak? Orang yang pacaran itu pasti dia tidak lepas dari saling berpegangan Padahal kata Rasulullah Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi Daripada ia memegang wanita yang bukan mahrum Pacaran tidak lepas dari berdua-duaan Padahal berdua-duaan itu kata Rasulullah tidaklah laki-laki dan wanita Ya berdua-duaan kecuali yang ketiganya setan Pacaran juga tidak lepas dari ya hati kita lalai dan berzikir kepada Allah Dimana kita selalu ingat dia Mau makan ingat dia Mau minum ingat dia Wah ini musibah Sehingga akhirnya yang dia ingat bukan zikir Zikir dia adalah wanitanya atau pasangannya yang dia cintai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!